Baik, selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 12 yang dari rumah. Jadi pada pagi hari ini, karena memang jadwalnya dari sebelumnya itu bertukar dengan Pak Pramol, laundry dengan kamar tamu, jadi hari ini Pak pasukan untuk kegiatan pembelajaran kamar tamu. Nah seharusnya kita sudah masuk untuk kegiatan praktek, cuman kondisi yang tidak bisa memungkinkan untuk itu, maka dari itu untuk mempersiapkan kalian juga nanti untuk kegiatan ujian, maka dari itu Pak memberikan kalian kegiatan untuk pemantapan diri untuk praktek-praktek yang akan dilaksanakan ketika ujian nanti. Nah pada materi kita kali ini, Pak memulai lagi dari pembelajaran tentang menata perlengkapan dan room attendant trolley. Nah sebelum Pak mulai, mari kita aturkan panganjaliumat. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai juga kegiatan ini, ke awalan mari kita berdoa terlebih dahulu dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari nanti itu dapat bermanfaat untuk kalian semua sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan juga dapat digunakan untuk nantinya ketika situasi sudah baik dan bisa mencari pekerjaan di bidang yang kalian inginkan. Untuk itu silakan untuk pekerjaan masing-masing berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Anak-anak sekalian, walaupun kita berada di situasi yang berjauhan seperti ini, tidak seperti tahun kita sebelumnya, jadi Pak harap ada anak semua di rumah tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi ini juga pengembangan dan persiapan diri kalian nantinya ketika akan memasuki dunia kerja agar apa yang kalian sudah rencanakan sebelumnya mengikuti kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Jadi patuhi juga imbauan-imbauan dari pemerintah ataukah daerah kalian sekitar begitu penurang tua di rumah untuk tetap menjaga kondisi untuk protokol kesehatan agar tetap kalian berada di rumah sehat dan juga kurangi untuk aktivitas di luar rumah terutama ketika malam hari jika itu memang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Nah, sebagai awalan pertama, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Tentunya di sini Pak akan tampilkan juga tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang menggunakan metode daring atau cerah jauh, di mana kompetensi dasar yang kita akan pelajari itu adalah kalian mendestribusikan pelengkapan troli kamar tamu atau juga disebut dengan room attendant troli. Di mana tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara daring, yang pertama kalian bisa dapat mengenalisis jenis-jenis pelengkapan kamar tamu yang ditata pada room attendant troli. Jadi apa saja pelengkapan yang akan ditata nanti jadi akan dijelaskan pada materi ini. Yang kedua, membuat contoh layout penataan room attendant troli. Jadi tugas nanti di e-learning, kalian juga akan diberi ke tugas untuk membuat sebuah denah atau layout bagaimana bentuk penataan room attendant troli itu sendiri. Yang berikutnya adalah menjelaskan pelengkapan room attendant troli, apa saja isinya. Terus menata pelengkapan room attendant troli sesuai dengan prosedur perusahaan, karena disini kita tidak bisa praktek. Jadi nanti Pak akan tampilkan video bagaimana proses praktek untuk penataan room attendant troli itu. Nah yang terakhir adalah menyusun rencana jumlah pelengkapan yang ditata pada room attendant troli sesuai dengan kebutuhan kamar tamu. Nah itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Pak akan mulai untuk materi pertama, kegiatan untuk prepare room attendant troli, di mana untuk awalan, kalian akan memasuki proses persiapan. Jadi persiapan ini akan dilakukan di area pantry atau gudang sebelum melakukan pembersihan di kamar tamu. Tentunya persiapan ini kan juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kamar tamu yang akan kalian gunakan nanti. Kalau dilihat secara umum, kebutuhan kamar tamu itu terdiri dari, bisa dikatakan, hampir ada enam kelompok perlengkapan yang akan ditata secara umum. Nanti jenis-jenisnya itu sesuaikan dengan kondisi hotel yang akan dikerjakan. Kondisi kamar yang akan dikerjakan. Nah yang pertama itu kelompok cleaning equipment yang sudah tentu kalian ketahui peralatan pembersih yang akan kalian gunakan. Namun di sini tolong diperhatikan juga peralatan pembersihan yang digunakan itu bersifat mudah dibawa agar nanti tidak menyusahkan atau memberatkan kalian ketika penggunaannya. Yang berikutnya adalah cleaning supplies atau bahan-bahan pembersih. Jadi di sini kalian juga nanti menyiapkan bahan-bahan pembersih chemical yang akan kalian gunakan untuk mengatap atau membersihkan seluruh perlengkapan yang ada di kamar tamu. Dan terusnya ada room linen. Jadi room linen ini yang kondisinya masih bersih. Jadi karena menyiapkan yang kondisinya masih bersih, ini akan kalian gunakan untuk menggantinya nanti di kamar. Jadi linen yang sudah kotor kalian ganti dengan linen yang bersih. Berikutnya gas supplies itulah kebutuhan tamu. Jadi kebutuhan kondisinya tamu yang perlu kalian siapkan yang digunakan nantinya untuk mengganti perlengkapan kamar tamu yang sudah habis seperti sup, platform, sampun, lainnya. Sudah kalian sudah pernah ketahui yang sudah pernah training di hotel atau sudah pernah melihat di hotel. Terus form, formulir, kerja. Jadi ini adalah laporan nanti ketika kalian setelah selesai mengerjakan sebuah tugas. Yang terakhir adalah extra. Nah extra ini sifatnya opsional di masing-masing hotel. Jadi ada perlengkapan yang sifatnya tambahan yang mungkin nanti diperlukan di hotel. Itu secara umum. Jadi peralatan secara jerinci seperti ini jumlahnya. Jadi sesuaikan juga dengan kebutuhan di masing-masing kamar. Tentunya kamar yang dikerjakan itu tidaklah yang sama. Pasti ada perbedaannya di sebuah hotel. Cuman kalau satu hotel pasti mereka menggunakan media atau bahan dasar yang sama. Namun kalau berbeda hotel itu akan ada sedikit perubahan penggunaan alat yang akan digunakan. Peralatan yang digunakan itu bisa secara manual memilih peralatan yang sifatnya manual ataukah peralatan-peralatan yang sifatnya mekanikal. Biasanya kalau seandainya kamar kamu itu lantai yang terbuat dari karpet tentunya tidak memerlukan peralatan yang sifatnya mekanikal. Ataukah banyak perlengkapan-perlengkapan yang tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan perlengkapan manual. Jadi belum siapkan juga peralatan yang sifatnya mekanikal. Untuk bahan pembersih sendiri ini bahasa secara umum untuk merek yang digunakan disilahkan sesuaikan dengan hotel. Begitupun ada di sekolah merek yang digunakan sesuaikan dengan merek yang ada di sekolah. Yang jelas bahan pembersih itu tergolong misalnya untuk membersihkan ada floor cleaner. Silahkan menggunakan merek yang disesuaikan oleh perusahaan tersebut atau di sekolah. Class cleaner pun seperti itu. Nah untuk multi-purpose cleaner MPC atau all-purpose cleaner itu boleh silahkan. Untuk wood polisher entahkah menggunakan wood polisher yang sifatnya spirit-based dari minyak atau water-based dari air. Dan tidak lupa juga menggunakan toilet bowl cleaner khusus untuk nanti digunakan untuk sterilisasi toilet bowl cleaner. Jadi fungsinya tidak setamata untuk membersihkan saja tapi juga ada sterilisasi. apalagi setelah pandemi ini tentunya kebersihan hotel menjadi hal yang utama. Jadi disinilah peran seorang housekeeping khususnya di kamar tamu untuk memberikan sitra bahwa kamar tersebut betul-betul steril. Jadi bebas dari kuman bakteri yang ditimbulkan atau disisakan dari tamu yang sebelumnya. Tentunya kualitas pembersihan kebersihan dan selamatan itu yang utama. Setelah nanti misalnya hotel itu buka kembali tentunya itu yang menjadi prioritas utama. Air juga diperlukan sebagai bahan pencampur dan juga liquid disc cleaner kalau diperlukan kalau seandainya kamar itu banyak ada perlengkap makan dan minum. Untuk domlinan sendiri jadi yang Pak tampilkan di sini adalah menggunakan standar digasit. Kalau nanti menggunakan standar duvet tinggal diganti dengan menggunakan duvet. Jadi siapkan bedsheet, pilukis, hand towel, butt towel, face towel, dan butt map. Jumlahnya sesuaikan dengan jumlah tamu yang menginap. Jadi misalnya kamar double dihuni dari dua orang jadi siapkan dua masing-masing towel. Nah kalau linan bagian seat tentukan juga dengan jumlah seat yang digunakan setiap bed. Jadi kalau misalnya satu bed menggunakan tiga seat berarti perlukan tiga seat double kah entahkah seat single kah. Tapi kalau menggunakan duvet perlengkapannya beda. Jadi dia menggunakan duvet cover untuk menggantikan seat di sini. Tapi dia tetap juga menggunakan bedsheet cuman dia menggunakan flat seat yang seperti pernah tampilkan kepada kalian video menata tempat tidur menggunakan versi duvet. Seperti itu. Terus gas supplies ini jumlahnya cukup banyak. Ada juga yang menyebutkan dengan gas amenities. Jadi pelengkapan ini jumlahnya sesuai dengan harga kamar yang tersedia. Jadi tidak seharus sebanyak ini. Jadi inilah jenis-jenis gas supplies yang mungkin akan ditata di dalam kamar. Nanti jumlahnya sesuaikan dengan berapa gas supplies yang akan dipasang pada kamar. Untuk gas supplies sendiri atau gas amenities itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya giveaway. Jadi giveaway ini diberikan kepada tamu yang sudah termasuk harga kamar dimana ditatanya pada room bagian bedroom entahkah itu bagian bathroom. Disesuaikan dengan kebutuhan. barang yang sekali pakai atau habis pakai. Jadi ini pun tidak bisa dipakai secara bergantian atau bergiliran oleh masing-masing tamu. Jadi tentunya akan dipakai sekali pakai sifatnya. Jadi tidak reuse terus untuk gas supplies yang kedua itu station risk. Ini sifatnya adalah tulis. Apalagi kalau hotel itu menyediakan jasa mais atau jasa meeting room tentunya jumlah station risk-nya akan banyak. Cuman kalau kita di resort yang sifatnya berlibur station risk-nya paling hanya beberapa perlengkapan surat-menyurat yang digunakan untuk tamu untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka di negaranya. Walaupun sekarang sudah banyak ada yang sifatnya elektronik cuman masih ada juga teman-teman yang mungkin tidak terlalu fasis menggunakan perangkat elektronik mereka masih menggunakan perangkat yang sifatnya manual atau yang masih menggunakan lama atau teman-teman yang sifat sudah pensiun atau yang disebut dengan grey tourist. Terus untuk formulir jadi ini formulirnya sudah seperti kemarin room report room control seat work order lesson phone dan guest loan item. Itu formulirnya. yang tambahan tadi ini masing-masing hotel punya tiri khas sendiri-sendiri jadi contohnya ada flower decoration di kamar yang akan dihuni oleh tamu yang berstatus expected arrival atau IA itu perlu diberikan hiasan flower decoration terus juga ada fruit basket juga ada yang menyediakan namanya honeymoon setup kalau misal tamu itu memesan jasa honeymoon terus ada extra bed kalau tamu memesan tambahan bed untuk bed yang digunakan untuk bayi atau balita itu baby coat dan juga tambahan seperti newspaper magazine atau perlengkapan tambahan lainnya yang disediakan oleh hotel untuk tamu jadi jika itu ditugaskan kepada housekeeping bagian kamar tamu atau rumah tenant dan mereka juga harus mempersiapkan perlengkapan ini akan ditata pada kamar tamu nah itu persiapannya disini Pak tampilkan kalian video untuk langkah-langkah kerja khusus pada bagian setup rumah tenant trolley jadi kalian bisa memperhatikan langkah-langkah kerjanya sambil kalian memperhatikan langkah-langkah kerjanya jadi Pak minta kalian berdiskusi di WA Group tentang bagaimana prosedur keselamatan daripada penggunaan rumah tenant trolley jadi silahkan berdiskusi di WA Group nanti Pak akan minta kalian memberikan kesimpulan diskusi sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari apa materi yang Pak tampilkan tadi sambil menyimak video karena juga berhubung waktu silahkan boleh ajukan pertanyaan yang bertanya silahkan di unmute dan mulai untuk bertanya terima terima silakan jika ada yang ingin bertanya silakan Eka Pak, saya ingin bertanya ya, silakan di soal yang sempat Pak berikan itu ada pertanyaan mengenai apa yang tidak ditata di sana nah, di situ kalian diminta untuk memang betul-betul terliti dalam memilih atau mengidentifikasi perlengkapan yang ditata jawabannya bukan form dan juga jawabannya bukan menu, tapi room service menu jadi room service menu tidak ditata oleh room attendant tapi itu ditata oleh bagian e-service cuman penataannya tidak dilakukan setiap hari itu sudah ada di dalam kamar yang disebut dengan room directory book jadi di room directory book itu sudah tertata semua room service menunya gitu jadi kalau tamunya minta room service dia tinggal melihat di buku itu gitu jadi tidak ditata di room attendant trolley cuman kalau drenop menu itu ditata di room attendant trolley kenapa? karena itu nanti digunakan untuk memesan room service tanpa menggunakan telepon jadi drenop menu itu kayak formulir yang ditulis nanti diisi oleh tamu apa yang ingin dia pesan setelah itu dia akan gantung di ganggang pintu bagian luar jadi tidak perlu nelpon lagi ke restoran untuk memesan room service jadi untuk form tentunya ditata juga di trolley karena kalian juga akan menggunakan form nanti begitu yuk kita Eka 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 kira-kira sudah bisa dipahami sudah baik terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk itu silahkan sekarang kalian bisa berdekusi di grup mengenai yang namanya procedure keselamatan dalam penggunaan room attendant trolley selamat menikmati Sampai juga disimak videonya. Jadi video ini jika kalian ingin tonton kembali bisa kalian cek di link tersebut atau kalian bisa kunjungi channel YouTube milik sekolah. Jadi di channel YouTube milik sekolah juga sudah ada video itu. Jadi bisa kalian tonton berulang kali untuk menghemat data. Silahkan di-download ketika mendapatkan Wi-Fi secara free. Jadi silahkan download, nanti silahkan di-amati kembali. Dan nanti ketika praktek kalian juga melaksanakan kegiatan yang seperti dilakukan pada video tersebut. Perhatikan juga alat-alat yang digunakan. Jadi model seperti itu agar juga memperhatikan prinsip-prinsip keselamatannya. Terima kasih. selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Atau boleh wash up hand biar bisa Pak Enmut secara manual. Terima kasih. 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 atas waktunya Pak, saya ingin bertanya seandainya kita sebagai room attendant membersihkan room dengan jenis twin dari linen yang kita gunakan ada tiga part stock, yang pertama yang digunakan di room, yang kedua yang ada di laundry dan yang terakhiri yaitu yang sudah yang sedang di pantry seandainya semuanya sudah terpakai, yang di laundry masih dicuci dan tidak ada lagi part stock di laundry tetapi tamu menginginkan untuk diganti linennya, shiftnya itu apakah bed dengan twin tersebut bisa menggunakan linen berjenis double? Baik, itu pertanyaannya Lali Nah, tentunya secara operasional, pertanyaannya sangat bagus sekali jadi ini pertanyaannya yang sudah langsung mengarah ke teknis yang akan dilaksanakan di lapangan nanti, jadi hotel sendiri tentunya ke dalam operasional penggunaan linen untuk mengoperasikan atau menjual kamar itu memerlukan part stock jadi part stocknya kalau yang ideal ada tiga part stock yang baik itu atau yang maksimal itu ada lima part stock tentunya kembali dari kemampuan hotel itu Nah, untuk yang tiga part stock ini yang sifatnya ideal itu ada tiga tempat yang di stock misalnya kita akan mengoperasikan satu kamar berjenis tadi pertanyaannya adalah sigel kan gitu tapi yang ada cuma adalah seat double seperti itu kalau kamar double dia menggunakan tiga seat tentunya perlu tiga part stock artinya tiga kali stock itu jadi ada tiga stock yang dipasang pada bed ada tiga stock yang terletak di pantry yang akan digunakan untuk mengganti dan lagi satu ada stock yang sedang dilakukan proses pencucian atau di laundry Nah, bagaimana kalau seandainya ketika terjadi sesuatu tamu menginginkan stock itu diganti ataukah ada kekurangan stock ketika pelaksanaannya sedangkan sudah disediakan dengan tiga part stock jadi melihat juga kondisinya seat double dan juga seat single itu tentunya ukurannya berbeda tentunya juga melihat kembali dari kebutuhan pada bed itu jadi kalau menggunakan bed double silahkan gunakan seat yang berukuran double kalau yang single silahkan gunakan seat yang berukuran single terus bagaimana kalau kamarnya twin Pak apakah pakai seat twin jadi seat twin itu tidak ada yang ada adalah seat single cuman kamar-kamar twin itu terdiri dari dua buah bed single tentunya dia menggunakan seat single tapi jumlahnya untuk dua buah bed jadi satu kamar memerlukan enam seat jadinya kalau seandainya kamar twin jadi tidak menggunakan seat twin tetap menggunakan seat single nah kalau seandainya bagaimana kalau kita perlu seat single sedangkan part stocknya sudah terpakai atau temunya minta lebih nah untuk menyikapi itu bisa menggunakan cadangan di kamar yang lainnya jika seandainya hotel itu tidak dalam kondisi full book artinya masih ada kamar yang tidak diuni oleh tamu jadi itu bisa digunakan seat atau perlengkapan lainnya untuk membackup kamar yang membutuhkan jadi untuk melengkapi kebutuhan tamu tapi kalau misalnya kita hanya menyediakan seat tiga aja di dalam kamar untuk satu bed misalnya kamar single perlu tiga seat kita perlunya tiga aja tapi tamu minta empat masih bisa di bijaksanai masih bisa di terledir kebutuhan tamu itu mungkin dia lebih suka menggunakan empat seat tapi kalau misalnya dia minta sepuluh seat atau bahkan dua puluh seat untuk satu kamar itu tidak diperkenankan atau diberikan istirahat bahwa standar kami hanya sampai di tiga seat atau empat seat lah tambahan lagi satu apalagi dia perlu towel jadi satu kamar memerlukan sepuluh towel misalnya tentunya stok yang digunakan hanya dua saja tapi dia minta sepuluh towel nah itu artinya sudah melebihi stok yang ditargetkan nah kebutuhan tamu yang terlalu banyak itu dikoordinasikan dengan supervisor kalau misalnya di hotel itu ada kebijakan bahwa tamu yang memerlukan towel lebih dari stok yang sudah ditargetkan dia akan dikenakan tambahan biaya itu bisa dibijaksanai oleh pihak hotel dan supervisor karena towel di sini memang tidak dibawa pulang oleh tamu tapi ada cost atau biaya laundry yang digunakan untuk pencucian towel itu tentunya akan berpengaruh terhadap harga jual di kamar itu kalau seandainya sudah ditetapkan dua towel atau tiga sheet tapi ternyata tamunya minta lebih dari itu tentunya tamu dapat dikenakan ekstra chart atau tambahan biaya begitu Lodi yang bisa Pak berikan saran ketika nanti kamu menghadapi hal itu di industri kalau misalnya industri itu menggunakan tiga pastok linen yang dapat dia gunakan untuk operasi di hotelnya pertanyaan sangat baik sekali yang lain tolong dipahami juga kasus itu ini sudah masuk ke kasus dan contohnya itu akan menjadi perimbangan kalian nanti ketika langsung bekerja di industri terima kasih Loli baik karena sudah waktu kita akan berikan simpulan dari seluruh pembelajaran ini tolong mungkin ada yang berkenan untuk memberikan apa saja yang sudah kalian pahami dari seluruh kegiatan di pembelajaran kita kali ini jadi penindak memberikan rangkuman secara umum apa saja yang sudah bisa kalian tangkap atau sudah kalian pelajari dari materi kita pada pagi hari ini yaitu menata perlengkapan rantoli silahkan silahkan ada yang ke tangan silahkan bela silahkan di unmute silahkan memberikan rangkuman tangkapan bela terkait dengan materi kita pada pagi hari ini untuk waktu saya pergerakan rangkuman umum dari materi hari ini yaitu prepare room trolley yang merupakan satu kegiatan mempersiapkan trolley dengan segala kebutuhan yang diperlukan pada saat nanti making bed yaitu hal-hal yang perlu kita persiapkan yang pertama ada cleaning equipmentnya kedua cleaning supplies ketiga room linen keempat gas supplies kelima form yang keenam ada ekstra nah untuk yang pertama yaitu cleaning suppliesnya yang merupakan mohon maaf maksud saya cleaning equipmentnya yang merupakan peralatan pembersihnya antara lain ada glass weeper sponge carry caddy dan lain-lain yang kedua ada cleaning suppliesnya atau bahan-bahan pembersihnya yang pertama ada floor cleaner NPC ataupun water dan yang lain-lain yang ketiga ada room linen atau perlindungan yang diperlukan pada saat nanti making bed yang pertama ada bed seat hand towel dan bed mat yang keempat ada gas supplies nah gas supplies ini ada dua yang pertama ada yang giveaway yang kedua ada stationeries yang giveaway sendiri adalah gas supplies atau perlengkapan tamu yang boleh dibawa pulang oleh tamu contohnya ada bath foam shampoo ataupun comb ataupun creamer nah untuk gas supplies ini menyesuaikan dengan room rate makin mahal rate untuk satu kamar tentunya gas suppliesnya juga makin lengkap nah yang kedua ada stationeriesnya contohnya letterhead sticker ataupun hotel map yang kelima kita masuk ke form form-form yang diperlukan ada room report maaf maaf saya room report yang kedua ada room boy atau roommate control seat yang ketiga ada work order yang kelima walls and found yang keenam ada room gas room linen yang keenam ada extras nah extras ini contohnya ada flower decoration food basket honeymoon setup extra bed baby cord dan newspaper nah kesimpulan umum lainnya mengenai video yang tadi yaitu tentang keselamatan kerja tentunya keselamatan dalam menata trolley itu sangat diperlukan agar keseluruhan kegiatan menata trolley ini dapat berjalan dengan baik seperti itu Pak dari saya baik jawaban ya rangkuman sangat baik sekali dari Bella tadi itulah seluruh rangkuman dari pembelian kita pada pagi hari ini semoga kalian semuanya memahami dengan baik apa yang sudah kita pelajari jika memang ada hal yang artinya terlupakan terlewatkan tadi silahkan bisa melihat video ini lagi di link youtube atau di channel youtube kita di SMK dan juga mengamati kembali video yang praktek pembelajaran yang sudah di post juga di channel youtube baik terima kasih kita suruh participasi kalian semua terima juga yang memberikan pertanyaan tentang apa yang kita pelajari begitu pun juga sudah dapat menyimpulkan dengan baik apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dan setelah ini kalian juga belum selesai untuk kegiatan itu silahkan nanti mengikuti berapa kegiatan aktivitas tugas di e-learning jadi tolong dikerjakan pada tepat waktu misalnya ada kendala disitu sudah ada link berkonsultasi silahkan memberikan masalah kalian ketika menghadapi proses pengerjaan e-learning baik demikian yang dapat Pak sampaikan pada pagi hari ini jadi kegiatan matatoli bisa kita simpulkan seperti itu dengan karena sini sudah waktu jadi Pak yang mengajar untuk berikutnya sudah siap baik Pak akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengaturkan Prama Santi Om Santi 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 Baik semoga kalian tetap sehat berada di rumah terima kasih